Peringatan Hutsat PAM ke-38 tahun 2018 di mana Wakap Polres Karimun Kompol Agung Gimasunarya bertindak sebagai Inspektur Upacara kali ini mengangkat tema Pemulihan Provinsi Satpam Indonesia guna mendukung Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2019. Turun hadir jajaran OPD dan instansi terkait lainnya serta perwakilan dari perusahaan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 30 Desember tersebut baru terlaksana pada 16 Januari 2019 karena menelisik situasi dan kondisi yang baru memungkinkan. Pelaksanaan Hutsat PAM ke-38 tahun 2018 diisi dengan berbagai macam kegiatan serta atraksi unjuk kebolehan dan keterampilan anggota Satpam. Di antaranya adalah penanda tanganan serta dukungan terhadap kegiatan Millennial Safety Festival, tarian untuk menghimbau pengguna jalan dan keselamatan berlalu lintas hingga pemotongan tumpeng serta pemberian hadiah cerdas cermat serta pemberian beasiswa baik putra dan putri anggota Satpam yang berprestasi. Selesai melaksanakan upacara peringatan Hutsat PAM yang ke-38 tahun 2018, Wakap Polres Karimun, Kompol Agung Gimasunaria menjelaskan bahwa Wakap Polres Karimun mengapresiasi pelaksanaan Hutsat PAM dan diharapkan dapat berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pilek dan Pilpres tahun 2019. Polres Karimun mengucapkan ulang tahun kepada Satuan Pengamanan yang ke-38 tahun 2018. Semoga Satuan Pengamanan bisa berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, terutama khususnya dalam menghadapi Pilek dan Pilpres 2019. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hutsat PAM ke-38 tahun Satuan Pengamanan, Sukamto mengatakan bahwa untuk sistem pengamanannya sendiri tidak terlibat secara fisik langsung, tapi secara dukungan serta pengamanan tertutup karena berkaitan dengan pengamanan di lingkungan kerja masing-masing. Jadi secara pengamanannya kita memang tidak terlibat langsung secara langsung secara pengamanan fisik, tapi yang jelas di sini sifat pengamanan kita lebih cederung dukungan dan pengamanan tertutup karena kita berkaitan dengan pengamanan di lingkungan kerja kita, di perusahaan. Tujuan dan fungsi kami adalah membantu atau sebagai mitra poling untuk menetipkan keamanan di lingkungan kerja kita. Peringatan Hutsat PAM yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Tanjung Balai Karimun sendiri, bertujuan agar dapat mengetahui pegelaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Satuan Pengamanan Suakarsa di wilayah hukum masing-masing. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.